selamat menikmati itu adalah bocah cita yang ogah diem mungkin dia agak pesisilan atau mereka itu sukanya yang gak bisa diem mau bergerak terus alias cari kebahagiaan dengan cara mereka sendiri gitu gak sih oke kita langsung aja lihat videonya seperti apa let's go oh iya bukan lagi dari dulu tuh rame mungkin lebih rame lagi karena udah banyak para anak muda mudi dari berbagai apa daerah ya sekitar Jakarta gitu pada ngumpulnya ke Sudirman bahasanya gak enak coba bahasa apa gitu kan kayak di perban gimana gitu oh iya iya bener-bener sih aku setuju banget jadi disini juga apa membangkitkan kembali apalagi kan setelah dua tahun ya pandemi kan banyak banget tuh pedagang-pedagang kecil ya kan yang asongan gitu kan mungkin kurang pendapatannya nah bisa lah ya berkumpulnya ke Sudirman ini ya kan nah untuk apa mendapatkan rejeki karena pastinya mereka mereka ini kan dua pak iya lah emang dari dulu rame cuman kalau ada apa semenjak ada mereka emang tambah rame sih oh ya ampun saya aku seseorang yang pertama ada yang mau cari cari jodoh oke daripada cari jodohnya di aplikasi mungkin ya logikanya mending carinya di Sudirman aja mending langsung ketemu ya gitu oke bagus juga logikanya saya tapi yang tadi tuh gimana tuh di perban ini oke guys ya yang namanya style ya kan oke oke ini yang aku suka ya kebantu jadi mana kan dua tahun terakhir apa dua tahun yang lalu itu kan lama banget kan jadi banyak apa pokoknya pokoknya banyak para pedagang khususnya pedagang kecil ya kan pada mungkin gak bisa mencari rejeki lagi nah mungkin bisa lah ya kan pindah ke Sudirman untuk menambah ya mungkin mengembalikan ya mengembalikan perekonomian Indonesia seperti itu kayaknya bahasa gue terlalu luas sekali saya oke oke di seintinya sih di Sudirman ini bisa mengembalikan membangkitkan perekonomian Indonesia terima kasih oke kita lanjut guys ini ada dampak buruknya apa nih dampak buruknya pokoknya say no to gitu lah guys ya ah yes oke bocah cita yang oga diem oh dia hunting juga guys tuh ini yang aku suka tapi kece-kece loh guys ya tuh style kayak harga mungkin jutaan tapi ternyata hanya 200 ribu harga terjangkau itu lah guys ya salah ini dia mau salah satu ya salah satu anak Cita Yang yang mau ke Sudirman oke dia udah siap-siapnya ya udah memakaikan kostum tuh kan kece say wah cilis siapin warga Cita Yang keren banget cuy jadi khas ya anak muda kekinian tuh dengan apa sepatu yang ini sneakers ya namanya mana gak sih maaf guys misalnya salah pronounce ininya pengucapannya guys kota kukuk bocor gimana iya oke oh si bapak nih oke 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 ini guys ya jadi kebanyakan tuh bocor-bocor kenapa pada banyak lain tuh menghabiskan waktu mungkin mereka lebih nyaman sama temen-temennya karena mereka mencari kesenangan kebahagiaan dengan cara mereka mungkin ya karena itu tadi yang dia bilang dia gak mendapatkan kebahagiaannya di rumah tapi dia mendapatkan kebahagiaan itu tuh ya di luar bersama temen-temennya kayak gitu tapi tetap ya sebagai orang tua mesti diliatin dijagain anak-anaknya karena kita gak tahu pengaruh lingkungan orang sekitarnya seperti apa ya kan oke kita lanjut guys jadi yang ngerasa dia lebih dihargai gitu yes ambilan positifnya buang yang negatifnya apalagi yang itu obat itulah ya jangan guys ya dia juga termasuk anak yang broken hole gitu ini yang sangat ini guys ya ini jadi korban apa korban apa ya ya kalau bisa sih kalau ada masalah dalam keluarga sebisa mungkin anak jangan jadi korban selamat buat alpin ya lain dia udah utuh ini kecitayam bagus loh ini karena bisa meningkatkan mengembalikan ya perekonomian karena emang sekarang tuh udah ini banget sih ekonomi Indonesia udah banyak perusahaan yang tutup ya banyak yang kena pihakal guys dan lawan kerja tuh udah kayak menyempit ya apa nih bahasanya yang namanya bocah pasti carinya kesenangan ya jangan lah tiktok doang jokit-jokit wuuuuh kalah dong aku iya dong wah bagus tuh anak-anak tiktokers ya kan ngebantuin oh iya dong si bongnya berarti selama ini si bongnya yang disiasiakan ternyata sangat dibanggakan sekali ya dia makin disayang tuh si bongnya sama orang tuanya yes bisa jaga diri nanti suatu hari kamu pasti bisa ada gak kayak gini ada jn jn apa tuh luas buat kopi nongkrong wifian banyak jamin jamin terakhir mesti bang jaminnya jamin bintang sedih rumah enggak bang ini cuma bong-bongi time doang baru orang ya jakarta depok lagi tuh cakung rangkas iya cek time jadi viral banget ya oh ini si akceng nih harga depok baru style mereka emang style yang aduh ya keren parah cuy mereka tuh unik gitu dan beda gitu itu yang bener-bener tuh bikin orang tuh kayak apa ya wow-nya gitu aduh harus abang sama style-nya gokil parah cuy yes oh nice ih gokil banget aduh yes aduh aku suka sama kalian kata-katanya tuh iya ampun sadis disimpen ya kan yes yes aduh tanpa disadari mereka ini sedekah loh tuh guys oh mahal oh mahal ini opi oh insomnia dream oke ah nice suka banget tuh kalau kita rapi ya kan enak aja ngeliatnya kan yes nice mau lu kayak gimana aja bentuk lu ya kalau lu rapi lu akan dihargai wah keren banget si alpin dulu bang dulu saya mau kan tuh waktu doang si lupa bang saya lupa lupa saya dulu saya gak tau kenapa saya makan jadi saya ini pernah jadi di beden di beden saya ini yang dijalani bang jadi ini apinya itu api itu kan ada apa makasih iya mau makan bareng gak iya mau kan jadi iya 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 dia iya 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 ada cewek yang boleh nyebut dan menyebut dah, matanya dengan saya dia minta maaf di Youtube, bang ya saya masukin, karena suka kan, dan juga sayang nah, terus, ya saya buat, bang mungkin kan naik, bang, saya juga naik sih disitu dia kena foto, gitu bang, di internet jadi saya sudah habus nah, kan teman-teman saya, bahaya itu bang bang, terus apa-apa nah, terus bang, saya gak pernah nanggap, ya, bahaya lah, bahaya sudah menyebut doang ya sih semuanya seperti itu selamat Alvin, aku juga ngeptain selamat Alvin next, semoga aku bisa ketemu Alvin ini malamnya di Sudirman ah, lampu gue padam lagi wuuh, jela, keren, parah ah, itu si bonge, tuh bonge apa, bonge? oh, gak boleh kayak gitu ya oh, gak boleh kayak gitu ya karena emang mereka tuh udah nyaman di lingkungan itu jadi mereka kayak apa ya, jadi ya susah untuk pulang gitu loh guys oh, kalau mereka ketinggalan kereta gitu karena ya masih tetep rame banget ya kalau misalnya di kereta itu sampai jam berapa tetep rame tuh ngebantuin si abang-abangnya ya kan luar biasa sih itu ya positifnya mengembalikan perekonomian Indonesia yang tadinya turun ya oh, ini gak bagus nih ya jangan buang sampah sebarangan gak bisa ya bawa pulang aja lah sampahnya kan kesian yang buang-buang sampah ya guys yes ini mungkin salah satunya ini juga hindari jangan ada keributan ya biasalah kalau bocil kan labil ya masih emosionalnya masih menggebur-gubur kalau yang kereka bantunya sih ada yang laku-laku yang kebisahinnya sih ya kisah ini memang gak boleh datang kisah-kisah kalau kisah itu kebisah kisah 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 Nih, sendirianmu kalau di rumah Dia termasuk orang yang extrovert gitu Gak bisa sendiri di rumah Oh, nice Emang gaya mereka tuh gokil-gokil banget Oke guys, jadi dampak positifnya itu ya Bisa ternyata dengan kehadiran para anak-anak citayem ya Dan daerah lainnya di sekitar Jakarta yang pada ngumpul di sana Ternyata mampu guys ya mengembalikan perekonomian Yang dimana dua tahun kebelakang itu kan mengalami kemerosotan penurunan lah ya Terhadap ekonomi khususnya di pedagang-pedagang kecil gitu kan guys Dengan kehadiran mereka itu akan dapat memulihkan kembali gitu Dapat membantulah para si pedagang-pedagang ini Tapi yang tadi guys ya Jangan mungkin jangan terlalu larut malam Dan pastikan kalian itu Kalau udah waktu malam pulangnya Kalau misalnya udah kayak tadi tuh ada yang banyak yang ketinggalan kereta Pastikan kalian tidur itu di sekitar kalian itu aman ya Takut juga ya Nanti kalau misalnya ada orang yang gimana gitu kan Serem juga sih Kalau malam itu Banyakan negatifnya gitu kan Oke Semua kalian selalu Inilah terjaga ya guys Nah terus apalagi Jangan buang sampah sembarangan Ya guys Pastinya Kenapa mereka itu marah karena ada sebabnya gitu kan guys Apalagi tadi ada keributan lah ya kan guys Oke Dan sebisa mungkin Itu Itunya diperbaiki gitu Nggak ada keributan Nggak buang sampah sembarangan Ya kalau bisa Sampahnya dibawa pulang aja Ya Pulang di kota sampah di rumah kalian Seperti itu Bagus sih Passion Week ini kan bisa Apa Bisa membantu lah Ya perekonomian Apalagi tadi anak muda-mudinya Beli bajunya juga Nggak Import ya Tapi Masih Apa Brand lokal lah Itu Oke So guys Gimana menurut kalian Ya ambil yang positifnya Buang yang negatifnya Ya kan Seperti yang dikata Si Alpin itu Ya Guys Kalau itu Apa Enak ya Apa Tetap Kalau misalnya Yang nggak enak ya Udah dihindarin gitu Si Alpin udah dewasa ya Oke Oke guys Gimana menurut kalian Kalau kalian suka Silahkan kalian klik like And share Dan jangan lupa Untuk supportnya Klik button subscribe Terima kasih guys Sampai jumpa lagi See you bye Bye